Kalau ngomongin soal Kejaksana Agung, yang saat ini berasa nggak Pak? Kejaksana Agung sekarang lagi naik down banget gitu. Nggak juga. Saya hanya kerja, kerja, kerja gitu. Nggak berasa? Nggak, nggak terasa. Masa sih? Ya silahkan aja kalau masyarakat, hanya menilaikan orang lain, bukan saya. Tapi ada lembaga survei nih Pak ya, yang menilai, ini banyak banget lembaga survei, yang menilai bahwa Kejaksana Agung sekarang ini menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. Ya cuma bersyukur aja. Tanggapan Anda? Bersyukur aja? Bahwa langkah saya, jadi gini, pada awal saya menjabat jadi Jaksa Agung, cita-cita saya adalah mengembalikan marwah kejaksaan. Dan kalau sekarang sudah memulainya, kita bersyukur. Dan yang utamanya, saya selalu teman-teman pertahankan, mempertahankan, karena mempertahankan sulit daripada meraihnya. Jujur aja. Ini banyak kepercayaan masyarakat begitu ya kepada penegak hukum. Kalah dari lembaga-lembaga lain. Rahasianya apa sih? Selain? Profesional, punya integritas. Dan tentunya adalah kita selalu bersyukur. Jadi harusnya bersyukur. Dan kemudian kita dapat menerima kondisi ini. Jujur aja ya. Apa? Yang keberatan teman-teman kan gaji segini, melihat duit segini banyak, akan berpikirnya banyaklah. Ayo, jujurlah. 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 Itu yang saya lakukan dengan teman-teman. Bayangin aja lah. Teman-teman, ya gaji berapa sih? Kemudian iming-imingnya pasti banyak. Godaan-godaan. Godaannya banyak. Gaji udah digoda-godaan pastinya ya Pak? Pasti. Tapi yang saya harapkan ke depan, teman-teman ya ayuh integritas kita untuk negara ini. Ada tekanan tersendiri nggak sih Pak? Kan kita tahu S. Agung lagi lembaga, lagi dipercaya gitu. Ini ya banyak musuhnya dong. Nggak juga. Nggak juga lah. Baik yang... Nggak juga. Nggak ada lah. Ada tekanan nggak sih? Nggak ada. Kemarin memang ada yang nekan COVID. Sekarang nggak ada lah. Nggak ada sekarang COVID sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Nggak ada lah. Wondrusual katakan. Baking sayang. Nggak akan bisa melawannya. Tuhan yang masak. Baik. Luar biasa sekali. Artinya memang nilai-nilai dasar memang selalu ditanamkan di lembaga kejaksaan agung ini seperti ya. Jadi agar selalu on the track begitu ya. Dan sesuai waweneng dan konsisten begitu ya Pak ya. Itu ya. Makanya saya tidak butuh jaksa yang pinter. Tetapa integritas. Itu yang saya harus saya tekankan. Dan dalam mengambil suatu keputusan. Tuntutan. Bercalah dengan hati nurani. Itu yang saya harus saya katakan. Baik. Luar biasa sekali. Dan jujur Pak Burhanuddin. Kalau misalnya kita melihat kasus-kasus di luar yang banyak menyita perhatian publik begitu. Dan kali ini saya berhadapan dengan tokoh penegak hukum gitu. Itu Bapak. Jadi rasanya tuh semua kasus pengen saya tanyain begitu ke Bapak. Terkhusus apa yang lagi ditanganin kejaksaan agung. Yang lagi rame saat ini adalah kasus Verdi Sabo. Yang juga beliau merupakan pedagak hukum juga tinggi begitu ya. Nantan Kadif Propam. Ini boleh di-share gak sih? Seperti apa sih update-nya? Sampai saat ini dalam berkas pemeriksaan sih. Eh kok berdasar pemeriksaan? Pemeriksaan berkas. Pemeriksaan berkas. Pemeriksaan berkas. Kemarin beberapa hari yang lalu sudah datang kita berkasan penelitian berkas di situ. Dan pasti kita perintahnya adalah selesaikan secara baik. Profesional aja. Sejauh ini profesional. Ya. Tetap harus menghadapkan profesional aja penyelesaiannya. Sejauh ini yang kita ketahui ada pengembalian berkas apa. Dan memang ini seperti apa sih? Tiba-tiba ada pengembalian berkas lagi. Kalau polri, kalau gini. Sarat materi, formil, kalau belum terpenuhi ya kita kembalikan. Baik. Artinya ada pengembalian berkas dari polri begitu? Begini. Ya. Harus dibenarin lagi. Dalam artian begini. Hasil penyelidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Baik. Itu. Jadi kami ini mengandalkan pembuatan penuntutan ini kan dari hasil penyelidikan polisi. Kalau penyelidikannya bagus, kami juga penuntutannya akan bagus. Publik sangat penasaran begitu ya. Dan memang karena memang permasalahan berada di tubuh instansi yang memang harusnya dipercaya oleh masyarakat begitu. Dan kita harapkan demikian begitu. Dan yang kita lihat begitu ya artinya publik ini berharap besar. Kepada kejaksaan agung yang tengah mengalihkan kasus Ferdisambo ini seperti apa sih untuk menjaga transparansi dari dibukanya kasus ini untuk masyarakat bisa mengikuti jalannya pemeriksaan. Kami punya CMS ya. Jadi itu di tiap kejaksaan kita akan melihat perkara ini sampai di mana, sampai di mana sudah ada sebenarnya. Kalau nanti Mbak Safira misalnya ke lobi di Pidung, dia akan kelihatan. Perkara ini sejauh mana penanganannya sudah kelihatan. Kita terbuka gitu loh. Dan saya harus katakan untuk ayo profesional, ayo kita buka ke masyarakat. Supaya masyarakat juga tidak merasa dibohongi gitu. Tidak merasa loh ya, kami tidak pernah membohongi. Tapi tidak merasa masyarakat dibohongi gitu. Kita terbuka kok. Nah ini harapannya ke depan seperti apa sih Pak? Kan pastinya kejaksaan agung ini berkolaborasi dengan beberapa lembaga untuk tentunya menekan atau memberantas korupsi ini. Pesan-pesannya seperti apa ataupun kasus yang sudah dilakukan oleh kejaksaan agung. Ini ke depan agar tidak terulang lagi penjampingannya seperti apa? Yang begini, yang jelas. Kalau misalnya kami dengan BUMN, kita ikut membenahi. Jadi restrukturisasi gitu, itu kita ikut. Jadi Menteri BUMN minta pada kita bagaimana yang terbaiknya dan baiknya. Baik. Dan itu sudah, untuk kasus Jiwasraya, kita ikut terlibat di sepembenahan strukturalisasinya lagi. Bagaimana soal anggaranya, pembiayanya, kita diikutkan oleh Kementerian. Artinya bukan hanya penindakannya saja, tetapi bagaimana jangan terjadi pengulangan atas perbuatan itu. Baik. Artinya memang bisa dikatakan kejaksaan agung ini lagi loaded banget gitu ya. Banyak permasalahan diurus gitu. Enggak juga. Enggak juga penegakan hukum aja kami. Penegakan hukum aja. Hukum-hukum aja. Enggak pusing ya? Siap hari dikasih menu, tugas kita 35 tahun pegang ini ya, udah hal-hal yang biasa aja. Baik, terima kasih Pak Estebur Hanudin. Tentunya kita sangat mengapresiasi kejaksaan agung yang saat ini gencar dan serius memberantas korupsi yang benar-benar memang semakin menunjukkan keseriusan begitu ya dalam penanganan kasus korupsi yang bernilai besar. Terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Amin, amin, amin. Demikian perbincangan saya bersama Jaksagung Republik Indonesia, Estebur Hanudin. Safira Wardoyo, CNBC Indonesia, Beyond Business.